Apakah ibu kepikiran gak sih untuk sebenarnya meneruskan usaha Nibras ini ke anak? Sedangkan tapi kan ibu kan sebenarnya sebagai owner aja, nah CEO ada lain, ada lain. Nah apa ibu sebenarnya yaudah anakku nanti terserah mau apa, atau ibu sebenarnya adalah anak yang nanti bakal melanjutkan usaha Nibras ini. Tapi sistemnya apa pakai? Recruitment dulu. Mungkin intis harinya adalah pola regenerasi manajemen ya bu, bagaimana di Nibras udah dilakukan atau belum gitu ya? Sebenarnya karena anak saya itu masih pada kuliah, ya tiga itu kuliah, tapi sudah saya masukkan, saya katakan, Nes kamu kalau masuk ke Nibras gitu ya, jangan harap langsung jadi orang penting, jadi tukang packing gitu ya. Gajinya sesuai dengan gaji mereka, standar mereka, kalau kurang nanti urusan belakang maknya yang nyupli gitu. Saya udah katakan seperti itu. Tapi memang waktu itu saya katakan bahwa, kalau kamu tidak nyaman di situ silahkan keluar kerja di luar, nanti kalau sudah dapat ilmu dengan silahkan masuk. Karena biasanya kalau dikasihkan pengalaman yang saya baca-baca, dikasihkan regenerasa selanjutnya dan dia tidak oke, itu pasti justru akan selesai ya. Mungkin bisa jadi anaknya masuk aja dalam bagian direksi ya, gitu ya, nanti masuk ke saham gitu, dia silahkan bisnis yang lain. Saya selalu belajar dari, karena memang dulu saya selalu punya figur itu, Bu Nur Hayati ya, saya kenal-kenal di komunitas saya, Alisa Khodijah, Bu Nur Hayati kan di Wardah itu ya, saya ingat belum sebesar sekarang gitu ya. Saya selalu tanya, Ibu kenapa sih sukses sekarang? Pertama adalah silatu rohim, kok anak-anaknya bisa masuk? Saya tidak selalu anak-anak itu menyuruh masuk, Tapi Alhamdulillah anak-anaknya pada masuk jadi tim manajemen kan, mereka yang justru setelah saya lihat, setelah anak-anaknya masuk itu bisnisnya jadi luar biasa gitu ya. Jadi kalau saya sih sudah menyampaikan ke anak-anak, bahwa nanti kalau kamu masuk dalam generasi Nibras, itu pun tidak langsung ada jaman, mulailah dari bawah, karena di kita juga sudah ada HRD ya dan sebagainya ya, ikutin sistem gitu ya, kalaupun uangnya kurang, gajinya kurang, ada maknya di belakang gitu. Sudah saya sampaikan seperti itu, karena belum ya, saya belum mengalami generasi kedua gitu ya, dan saya mungkin sebentar lagi mau lulus gitu ya, nanti saya lihat sih gitu, karena saya selalu menyampaikan, terserah kamu mau jadi apa gitu ya, kan kadang-kadang apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan anak-anak ya gitu ya, dia tidak suka di bisnis fashion apa gitu, kalau saya itu cenderung bebas sih, tapi itu yang saya tanamkan ke anak-anak yang mau masuk ke Nibras, kamu harus lewat HRD dulu gitu ya. Cukup Mbak, mungkin Mbaknya dipaksakah jadi generasi kedua atau gimana? Oke, ini kan tadi saya, belum ada pertanyaan ya, aduh saya diselak lagi, oke lah. Eh Mbak. Saya Prita dari Surabaya, anggota baru dari TDA, yang baru sekitar dua minggu, tapi saya sudah merasakan hasil untuk melihat anggota yang lain, bagaimana kedekatan satu sama lain, dan keterbukaan serta saling membantu di situ. Bu Temi, perkenankan saya sampaikan amanah, ada salam dari sahabat saya, Ibu Linda Wardani untuk Ibu. Bu siapa? Bu Linda Wardani Soreang. Oh, Bu Linda, oh iya, iya, iya. Banyak hal ketika saya ketemu beliau, saya bertanya-tanya tentang Ibu dan Ibras, sampai akhirnya pagi ini kita bisa ketemu ya Bu. Nah, salah satu pertanyaan saya ini hubungannya dengan merchandise atau hadiah untuk pemasaran, terkait dengan umroh Ibu. Nah, sampai dengan saat ini saya selalu bertanya-tanya antara reward umroh untuk reseller atau distributor, ini rasanya kok bisa besar ya hadiah untuk mereka, dan sebegitu banyaknya begitu. Kalau mungkin Ibu berkenan, Ibu bisa membagikan bagaimana hitungannya untuk hadiah itu dan pencapaian target, Ibu. Terima kasih. Ya, berarti mungkin ini Ibu, hitung-hitungan costing, berapa persen dari omset yang kita jadikan, bagian dari biaya promosi yang berbentuk reward gitu kan ya. Gitu Ibu. Jadi, ada reward yang dihitung, ada reward yang gak hitung-hitungan karena gak tau cara ngitungnya. Ini aja sejarahnya ya. Jadi, waktu awal saya bangun Ibras itu 2011, itu kalau gak salah ada, kita mengulangkan reward itu 2013 pertama kali. Kan kita pemain baru ya, dan tidak punya jaringan busana waktu itu. Aduh, teman-teman yang distributor kita kan sudah pemain baju itu udah merek sebelum-sebelumnya. Kita tanya aja gitu ya, rewardnya gimana sih gitu ya. Oh reward itu kalau poinnya 1 juta, itu poinnya 1 kalau gak salah berapa ya, lupa saya. Waktu itu langsung kita gak hitungi tuh, memang suami itu orang akuntansi, tapi biasanya juga bukan orang akuntansi beneran gitu ya. Saya banyak otak. Jadi, gini udah, saya buat reward ya, pokoknya 400 juta dapat umpros satu gitu ya. Pokoknya omset 400 juta dapat umpros satu waktu itu gitu ya. Terus, tidak tahu bagaimana sistem poinnya dan sebagainya, terus di bawahnya, kalau agennya atau resellnya distributor itu, tercapai 600 juta kalau gak salah, dapat umpros satu gitu ya. Mungkin dari situlah akhirnya kita dapat keberkahannya ya. Sebenarnya gak masuk gitu ya. Jadi, waktu kita keluarkan reward pertama itu, yang dapat reward itu hampir 80-an orang. Kita itu juga gak tahu. Terus, ada lucunya lagi kalau reward itu kan sebenarnya begini ya, kalau sekarang sudah pakai aturan dulu gitu. Pokoknya omset segitu, mau dia bayar, mau enggak dapat segitu. Kita memang polos ya. Makanya, memang bisnis awal itu kita gak, gak belajar gitu ya, gak belajar banyak gitu. Pokoknya ngikutin distributor. Oh, disana dapat, yaudah aku mau ngeluarkan reward. Jadi begini, waktu pokok omsetnya segitu, kita umrohin. Padahal belum tentu dia lunas ya. Jadi, kalau sekarang ada poin gitu, poinnya gitu, sekarang gitu gini, poin 1 juta, itu dapat 1 poin. Tapi, ada, biasanya kalau udah lama itu kan, kita ada tempo pembayaran ya. Kalau dia melewati tempo pembayaran, hangus, gak dapat poin. Misalnya bayarnya harusnya 7 hari, 7 hari dari pengiriman, dia 8 hari, udah gak dapat poin. Kalau yang pertama itu, mau bayar, mau gak bayar, dapat poin. Jadi, ada temen distributor yang sudah, sudah berangkat umroh, tapi masih punya utang banyak gitu ya. Ya, itu kan, sangking polosnya ya. Tapi enak aja gitu, enggak apa-apa. Untung hadiahnya umroh ya. Jadi, untung-untung kita mengumrohkan orang lain. Jadi, harus mencari seribu satu alasan untuk menghibur diri ya. Kalaupun kita gak dapat bisnisnya, dapat pahalanya gitu. Supaya apa? Ya, supaya bahagia dan tidak menyesal gitu ya. Karena kalau menyesal, kita tidak akan melangkah-langkah. Tahun selanjutnya, ada rewet enggak? Enggak, kita sudah menggeh-menggeh tahun pertama gitu ya. Ada rewet, kok tanya, enggak, tahun ini enggak ada rewet gitu ya. Maksudnya, karena kemarin itu enggak hitung-hitungan gitu ya. Mereka protes enggak? Enggak waktu itu. Tahun ini, rewetnya maaf ya, ngeles aja. Tahun ini saya mau mengumrohkan teman-teman yang umsetnya tinggi, tapi belum pernah umroh gitu ya. Pasti sedikit kan ya? Sedikit banget gitu. Karena rata-rata kan udah berangkat umroh gitu ya. Dan tidak boleh dikasihkan saudaranya. Kalau tahun kemarin itu ada yang dapat umroh 10, saudaranya yang berangkat. Karena dia sudah pernah umroh. Karena beberapa jaringan saya itu sudah pemain besar dan sudah dapat umroh dari tempat lain. Dari tahun 2014 maaf ya, tidak ada umroh. Kita umrohkan yang belum pernah umroh, tapi capaiannya bagus gitu ya. Semakin sedikit ya. Jadi belajar gitu. Kalau sekarang, kalau sekarang saya hitung itu, rewardnya itu memang target minimal ya. Jadi kalau di tingkat distributor, kalau dia tidak tercapai itu memang ada, tidak dapat reward sama sekali. Misalnya targetnya 1M setiap distributor gitu ya. Kalau dia dapat di bawah 1M, dapat reward enggak? Dapat hadiah enggak? Enggak. Sekarang ya tinggi. Kalau dulu masih ya dari, tentunya meningkat ya. Kita kekuatannya nih. Kalau ibu-ibu misalnya kekuatnya ngasih Magic Call, Rice Cooker gitu ya. Enggak apa-apa kasih aja. Itu kan untuk mereka memotivasi. Teman-teman saking sekarang itu yang dipikirin, reward point semua itu sebab pengennya, bu masuk point dong, bu merek ini. Nanti saya buatin merek point lah. Sampai saya gitu. Karena pengennya dapat, keenakan dapat point. Tapi sebenarnya saya hitung, kemarin saya tanya salesnya, sebenarnya satu baju itu berapa sih dia simpan untuk point? 2 ribu. Tahu enggak 2 ribu? Jadi kalau satu baju dia jual, nyimpan ke kita itu 2 ribu perak sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan kita suka, enggak bisa nyimpan ya. 2 ribu itu menurutnya yang banyak. Jadi kalau misalnya pointnya 1 juta, itu satu poin. Satu poin itu ya berarti berapa baju ya itu? 10 baju lah. 10 baju kalau enggak 9 baju. Sebenarnya 18 ribu kita simpan. Kemarin saya hitung 2 ribu baju, bu. Ya sudah sekarang turunin 1 baju 1 ribu atau 1.500 lah poinnya. Itu sudah saya hitung ya. Jadi seperti itu ya. Tapi harus tahu syaratnya. Misalnya dia lebih dari pembayarannya, ya poinnya hangus gitu ya. Ada target point, tidak semuanya dikasih point. Jadi setiap tahun saya tingkatkan. Yang dapat hadiah kalau poinnya 1.500 poin. 1.500 poin itu sekitar 1,5 M ya Pak. Itu baru mereka dapat hadiah. Misalnya 1 umroh. Harus meningkat. Oh sekarang mahal dan sebagainya gitu ya. Ya poin itu kan suka-suka kita ya. Itu adalah kata teman-teman. Itu pemicu, penyemangat gitu. Alasannya di teman-teman. Dan begitu ya kita. Akhirnya kita keluarkan untuk mereka. Jadi tapi memang harus pandai-pandai menyimpan gitu ya. Karena saya punya pengalaman, kalau pas pembagian riwet itu paling pusing. Kenapa? Sudah pick season, bagi riwet uangnya muter-muter aja gitu ya. Sekarang sudah ada direktur keuangannya. Poinnya kita simpen sendiri di rekeningnya gitu ya. Mungkin deposito biar tidak, deposito syariah ya, biar tidak keambil untuk produksi gitu ya. Karena tahun ini kita keluarin riwetnya hampir lumayan ya. Hampir 5 M gitu ya buat mereka gitu ya. Udah berapa mobil ya kemarin. Tertinggi si RV ya. Sampai saya bilang ke direktur, Pak saya aja mobil termahal saya gak pernah ada CRV gitu ya. Baru HRV gitu ya. Ini sudah ngasih CRV ya. Biar mereka bahagia. Tapi sebenarnya itu uang mereka. Jadi setiap satu baju kita sisihkan untuk mereka, 1.500 kita simpen di kita. Dan itu tidak semuanya dikasih. Ada minimal. Jadi teman-teman kalau pengen untuk memotivasi, seperti itu. Tapi memang di perusahaan perusahaan itu ya seperti itu ya. Saya lihat gitu ya. Dan itu kayaknya sudah menjadi kebutuhan para reseller ya. Riwet kadang-kadang kelemahannya reseller itu tidak fokus dengan marginnya di baju itu kadang-kadang mikirnya riwet. Kadang-kadang gak bisa nyimpen bukecuali dapat riwet gitu ya. Ya lumayan juga ada yang dapat 400 juta berarti kan dia nabungnya sebulannya sekitar 40 lah gitu dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang terkecil gitu. Dan itu hak kita gitu ya. Jangan jadi panduan. Tapi kalau sesuatu itu tentu punya alasan yang kita mengasih itu tetap ada hitungannya gitu ya. Supaya apanya itu kita harus tahu gitu. Itu teman-teman ya. Mungkin kalau gak salah seperti itu. Ya jadi buat gambaran teman-teman yang lain. Di banyak perusahaan yang bermain dengan jalur distribusi. Yang namanya reward ke setiap tier yang distribusi itu ada. Ya dari distributor besarnya ke agen apa segala macam tentunya dengan komitmen sales tertentu. Benar Pak ya. Nah teknik-teknik ini mungkin umumnya sekarang dibilang dengan sales gamification. Kalian bisa google sendiri cari sendiri atau mungkin kalau mau bahas teknis ya kunjungan ke tempat. Ibu gitu ya. Atau mungkin nanti diskusi sama teman-teman yang lain. Ya itu enaknya TDA sih ilmu di mana-mana. Bu tadi kan saya kepoin Instagramnya bu. Agak susah fokusnya sih bu ya. Karena yang saya lihat bukan model bajunya tapi model orangnya bu. Ini yang menarik nih bu ya. Setiap saya scroll grand opening. Setiap saya scroll grand opening. Setiap saya scroll grand opening. Ini apa kerjaannya grand opening terus bu. Ini ajaib juga gitu. Ini rahasia bisa grand opening hampir setiap saat sampai dapet rekor muri untuk grand opening bu ya. Untuk opening store apa? Terbanyak ya. Dalam setahun ya. Untuk teman-teman yang gak tau 200 store. Betul. Dalam setahun. Ya. Jadi kalau ngeliat timeline Instagramnya. Oh iya grand opening, grand opening, grand opening gitu ya. Nah ini rahasianya gimana bu? Pemetaan jalur distribusinya atau toko-tokonya itu harus kerjasamakah sistemnya? Franchise kah? Atau memang semuanya dimanage oleh company kah? Atau bagaimana dan apa rahasianya itu bisa terduplikasi dengan cepat? Ya jadi mungkin teman-teman yang lagi berpikir untuk ah pengen buka cabang dan apa segala macam bisa ngambil pola yang sama gitu bu. Jadi sebenarnya di awal itu kan kita sudah punya jaringan ya. Sudah punya jaringan distribusi ya. Terus kita itu pengen bagaimana sih teman-teman penjualannya itu bagus gitu ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.